Gibran Raka Buming Raka resmi dilantik menjadi Wakil Presiden RI 2024 hingga 2029 pada Minggu 20 Oktober. Putra sulung Joko Widodo itu jadi salah satu wapres yang tak bergabung dengan partai politik. Meski demikian, berbeda dengan wapres non-partai lain yang pernah ada, Gibran mendapat sorotan lebih karena pencalonannya sebagai Wakil Presiden juga diwarnai kasus pelanggaran etik Hakim Mahkamah Konstitusi, MK. Kemudian, setelah resmi terpilih sebagai Wakil Presiden bersama Presiden Prabowo Subianto, muncul kasus Fufufafa yang ramai di media sosial. Hubungan Prabowo dan Gibran dikabarkan merenggang meski berulang kali ditepis oleh orang lingkaran Prabowo dan Gibran. Direktur Eksekutif Aljabar Strategik, Arif Kicaniago menilai posisi Gibran memang rentan di pemerintahan Prabowo. Selain sentimen negatif kasus Fufufafa, Gibran juga tak punya partai politik kuat yang bisa membentenginya. Otomatis Gibran masih akan bergantung kepada pengaruh ayahnya, Jokowi. Selama Jokowi masih bisa mempertahankan pengaruh, kata Arif Kicaniago, Gibran akan cenderung aman. Karena kan kalau kita lihat tingkatannya keseganan kelompok-kelompok elit itu masih ke Pak Jokowi, bukan ke Mas Gibran, kata Arif Kicaniago. Arif Kicaniago berpendapat Jokowi dan Gibran harus mengambil langkah cepat untuk membentengi diri mereka. Jalan yang dapat ditempuh adalah berkuasa di partai yang kuat. Menurutnya, mereka perlu basis politik yang kuat untuk mencegah serangan dari pihak lain. Arif Kicaniago menilai Golkar menjadi opsi paling memungkinkan saat ini. Tentu partai-partai yang masih kuat ya. Kalau ingin kuat, Golkar adalah satunya, EU Jarnya. Tapi karena Golkar banyak yang punya saham, tentu ada kader-kader Golkar yang akan berpihak ke Prabowo. Hal itu perlu dipertimbangkan Jokowi, EU Cap Arif Kicaniago. Terpisah, pengamat politik Universitas Andalas Asrinaldi menilai posisi Gibran di kursi wakil presiden akan aman. Menurutnya, tidak akan ada langkah ekstrim seperti pendongkelan. Meski begitu, dia melihat perang Gibran di pemerintahan tak akan menonjol. Gibran tak akan dilibatkan terlalu banyak dalam pengambilan keputusan, terlebih usai kasus Fufu Fafa. Gibran sendiri dengan kasus yang ada pada dirinya dan Pak Prabowo pasti tahu itu juga bisa jadi posisi untuk bisa mengelak dari tekanan-tekanan Pak Jokowi, iucap Asrinaldi. Dia menambahkan, saya yakin apa yang terjadi pada Pak Maruf Amin di masa presiden Jokowi juga akan terjadi pada Gibran. Jadi hanya pada posisi-posisi yang seremonial.